Halo terlalu layangan, Assalamualaikum Wr. Wb Konten mahal ini lor Berbagi ilmu Sendaren, Mika Spesialis 020 Cara perakitannya Dan nanti akan saya jelaskan Pentangan, kemudian Pengguntingan, ini depan saya sudah ada Mika Ini nanti Akan saya beritahu Pengguntingan dan cara Meraciknya, biar suaranya itu Bersih Kemudian ada Jeda-jedanya, jadi Seperti bunyi kentongan Nah itu nanti kalau di atas suaranya super keras Terutama di malam hari Ini sangat keras sekali Dan ini kebetulan Mika panjangnya Pentangan, itu panjangnya 38 Nanti akan saya review Untuk lebarnya ini 28 Mika 020 Lebarnya 2,8 cm Nah nanti Silahkan di simak Silahkan di simak Baik-baik Dan jangan lupa Dukung terus Dan di subscribe Nanti yang masih bingung silahkan Tulis di komen lor ya Atau WA saya yang punya Kita saling belajar Untuk meracik Mika 020 Dan kebetulan ini Pentangannya di bawah 4 meter Oke langsung simak videonya Kita lihat Pentangannya dulu Oke lor Ini dia Pentangannya Ini panjangnya 3,8 Untuk beratnya Ini 1 kilo Lebih 3 on Jadi 1,3 kilo ya Untuk Kelenturan Ini cukup Kaku Tapi Tidak terlalu kaku lor Untuk Konstruksinya sendiri Kita lihat Dari tengah lor Untuk dari tengah Ini ya Ini lebarnya Tengah 2 jari Untuk Pentangan Mika Usahakan Agak kaku dikit lor Tapi jangan terlalu kaku Nanti malah tidak bunyi Nah untuk Dari sini Pentangannya ya Dari sini Tengah ini besar Kemudian semakin Ke pinggir semakin mengecil Nah itu bisa diperhatikan Nah kebetulan ini Pentangannya di bawah 4 meter Jadi agak Susah-susah Gampang gitu loh Tapi Teman-teman yang Ingin belajar Silahkan disimak Nanti pasti bisa Menirukannya lor ya Untuk beratnya 1,3 Kelenturannya Sangat Enak ini lor Jadi Bambunya ini Tidak terlalu kaku Tapi Bisa mantul Nah itu yang Nomor 1 ya Itu kalau pakai Bambu Rendama itu malah oke Nah ini Bisa diperhatikan Lengkungan Nah jadi Mantul begini loh Nah Ini bambu yang bagus loh Nah Nah nanti kalau Tidak bunyi itu Biasanya Pentangannya Belum kering Jadi usahakan Pentangan ini harus Benar-benar kering Untuk suarnya Biar kenting loh Oke jadi Oke jadi paham ya Langsung kita simak Pembuatan Atau Pengguntingan Dari Pita Atau Mika nya Oke jadi begini ya Ini Mika ini kan Lebarnya 2,8 Dan ini Titik tengahnya Saya garis ini Ini titik tengah Yang pertama-tama Sebelum Menggunting Jadi teman-teman harus Tahu Diukur dulu Di pentangannya Itu disesuaikan Bebas Kemudian kita lipat Dari tengah ini Kita lipat Jadi 2 Nah begini loh ya Kita lipat Kita ambil Bagian pinggir Pinggir ujungnya Nah ini Ini kan sudah sama loh Nah ini Jadi sebelum Menggunting Ini di garis dulu 10 cm loh Nah 10 cm itu Kira-kira segini Ya sekitar seginilah Ini 10 cm Kita gariskan Kemudian garis tersebut Kita Tempelkan Di bagian tengah Garis tengah tadi Nah ini Fungsinya Titik pengguntingan loh ya Jadi pengguntingannya Nanti teman-teman Biar tahu Titik pengguntingan Dari mana Nah jadi Dari 10 cm ini Kita tempelkan Di titik tengah tadi loh ya Nah ini 10 cm Yang kita garis Ini kan sudah saya tutupi Cuman teman-teman Mudah-mudahan Paham ya Nah kemudian Kita lipat menjadi Dua Dua bagian Kita lipat menjadi Dua bagian Nah ketemunya Di sini loh Ini Ini kan sudah Saya tandai Ada tandanya juga Ini Nah ini lipatan Antara Dua bagian Dari pinggir Diambil 10 cm Kemudian Ditaruh di tengah Ini tengah-tengahnya Dilipat menjadi Dua Nah jadi Pengguntingannya Mulai dari sini loh Ini kira-kira Sekitar 90 cm Ya ke pinggir Jadi dari sini Titik tengah Ini Titik tengahnya ini Pinggir sampai ke tengah ini Ketemunya kan ini Nah pengguntingan Mulai dari sini Guntingnya langsam Atau dari sini Kecil Pengambilannya kecil Kemudian pengguntingannya Semakin Sini semakin banyak Jadinya Seperti apa ya Polpen Jadi Langsam Beginilah Kita lihat Nah ini Kalau lebih kecil Pinggirnya Ini suaranya Lebih Enak Lebih bersih Untuk suara Di atas Nanti mungkin Jedah-jedahnya Lebih banyak Jadi untuk Sebelumnya kan Belum saya Beri kain ini Ini kan kain peles Ini kain pelesnya Sekitar 40 cm Dari pinggir sini ya 40 cm Ini kain peles itu Biasanya saya gunakan Kain-kain Jaket Dalamnya Jaket itu Atau silahkan beli Di toko kain ada Itu 1 meternya 12 ribu Nah saya Kebetulan ini Hanya saya menjelaskan Bagian pengguntingan Jadi pengguntingannya ini Apa ya Intinya Dibagi 4 Gitu lah Jadi diambil Di tengah-tengahnya Kita ambil Bagian pinggir Ini digunting langsam Mungkin teman-teman Sudah paham lah ya Nah jadi Semakin ke pinggir Semakin mengecil Nah Nanti saya review lagi Di pentangannya lor ya Biar lebih paham Oke langsung Kita pasang dulu Oke Ini sudah saya pasang Oke Yang pertama Kita lihat Lengkungannya lor Lengkungan dari pentangan Lengkungannya terlangsam Jadi tidak melengkung Terlalu melengkung Atau melengkung Tengah Kesini Datar Terus melengkung Itu tidak Jadi melengsam Dari tengah Ke pinggir Terlangsam Nah oke Untuk konstruksi pentangannya Sudah Kita lihat Penjelasan yang tadi Kita lanjutkan Jadi ini titik tengahnya Kemudian kita ambil Dari sini Nah disini Kita Tandai 10 cm Tadi fungsinya ini lor 10 cm Tadi Tandai yang bagian Sini Jadi ini kan Tidak terpakai Nah ini kan Kita garis 10 cm Fungsinya sampai sini Kemudian kita lipat Menjadi 2 Sampai ke tengah sini Ketemunya ini Tengah-tengahnya Nah Jadi pengguntingannya Mulai dari sini Itu guntingnya Langsam Sampai ke pinggir Semakin mengecil Nah ini Nah usahakan Ini ada rehasilannya lor Jadi Untuk bagian pinggir ini Semakin kecil Itu semakin Enak suaranya Di atas itu Ada jeda-jedanya Lebih terasa Jadi di dada itu Lebih getar ya Untuk 2,8 Ini mungkin pinggirnya Ini sekitar 2 cm Bagian sini Ininya lebih Kecil lagi Ini sekitar Bagian pinggir sini 1,8 Kemarin saya ukur Pokoknya dikira-kira sendiri Enaknya gimana Suaranya Nanti silakan Teman-teman Belajar sendiri Nah Jadi sudah paham Langsung saja Kita bunyikan Suara ini Untuk kiri-kanan Sama lor ya Oke kita bunyikan Nah ini untuk Angin kecil ya Belum angin besar Jadi suaranya Belum maksimal Kebunyikan angin besar Jadi untuk suara Atasnya ini Belum menjadi patok alur Karena kita tidak mampu Mengopetkan Selerin ini Dengan maksimal Jadi kita harus Mencoba memakai Sepeda motor Jika ingin Suaranya Lebih maksimal Silakan Dicoba Untuk Naik sepeda motor Nanti kalau suaranya Sudah bersih Itu berarti Sudah pas Oke jadi begitu ya Untuk tutorial hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan untuk Peracikan Ini ukuran 3 cm Mika 020 Sama ya Cara peracikannya Pengguntingannya Sama Dan nanti Kendalanya Sebenarnya mudah lor Cuman kendalanya Hanya di pentangan Mungkin Pentangan itu Terlalu berat Itu juga Berpengaruh Oke terima kasih Eh mungkin mungkin Jadi saya akhiri Terima kasih yang sudah menonton Dukung terus channel saya Agar berlebih berkembang Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati